Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, sahabat sehati Saya Wahyu Aji Wibowo, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit BKU Muhammadiyah, Suratarta Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang vaksinasi COVID-19 Vaksinasi merupakan program yang sangat penting dalam masa pandemi ini Yang merupakan prioritas oleh pemerintah Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu usaha Selain dari tetap mempertahankan protokol 3M Vaksinasi sangat penting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 Tujuan dari vaksinasi adalah untuk memberikan kekebalan Sehingga apabila semua masyarakat yang sehat mendapatkan vaksinasi COVID-19 Maka didapatkan herd immunity yang sangat bermanfaat dalam memutus pandemi dan penyebaran dari COVID-19 Apakah herd immunity itu? Herd immunity adalah kekebalan dari komunitas Kekebalan dari masyarakat Kekebalan masyarakat itu bisa dipercepat diperoleh dengan cara vaksinasi Vaksinasi yang diharapkan akan mencapai herd immunity yang baik Minimal didapatkan 70% dari populasi untuk divaksin Dua kali pemberian dalam rentang waktu 14 hari Kita sebagai warga negara berhak dan wajib untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 Pada saat ini yang diutamakan adalah populasi yang berusia 18-59 tahun Tetapi kita harus ingat Ada beberapa populasi dalam rentang usia tersebut Yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 Daftarnya antara lain Satu Penderita diabetes mellitus yang tidak terkendali Dengan kadar HbA1c di atas 7,5% Yang kedua adalah Populasi dengan subjek dengan hipertensi Di mana tekanan darah saat akan divaksin di atas atau sama dengan 140 x 90 mm air aksa Populasi yang ketiga adalah Orang yang memiliki penyakit jantung berat Yang keempat Orang dengan gejala infeksi saluran pernafasan atas Didapatkan demam, batu, pilek dalam 7 hari terakhir Yang berikutnya adalah Nomor 5 Orang yang menderita penyakit autoimun Yang keenam adalah Orang dengan penyakit gagal gejal kronis Yang mendapatkan terapi pengganti ginjal Yaitu cuci darah menggunakan mesin Ataupun dengan CAPD Yang ketujuh adalah Rematoid artritis Yang dikarenakan oleh autoimun Yang kedelapan Orang yang menderita penyakit gangguan saluran cerna kronis Sebagai contoh Kronisis ataupun kolitis ulustratif Yang kesembilan Hiper ataupun hipotiroid Yang dikarenakan oleh autoimun Yang nomor 10 Adalah Orang-orang yang menderita kanker Orang-orang yang menderita kelainan darah Serta orang-orang yang mendapatkan Transfusi dalam jangka panjang Yang terakhir Yang ke sebelas Adalah Penderita imunodeficensi ataupun HIV Dengan catatan Kadar CD4 di bawah 200 Selain ke sebelas daftar tersebut Kita sebagai warga negara berusia 18 sampai 59 tahun Berhak dan wajib Untuk mensukseskan program pemerintah Dalam rangka vaksinasi COVID-19 Yang bertujuan untuk meningkatkan Menumbuhkan herd immunity Sehingga tercapai tujuan di atas 70% populasi Mari kita sukseskan program pemerintah untuk vaksinasi Ayo Jangan takut vaksin Demikian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!